Intro Kelompok terbang atau klauter pertama haji deberkasi Banjarmasin tiba di bandara Samsudinur pada selasa malam kemarin. Jumlah jemaah haji klauter pertama ini bertambah dari sebelumnya saat keberangkatan. Penambahan karena ada 4 jemaah haji dari klauter lainnya yang harus dipulangkan lebih cepat karena sakit serta 2 pendampingnya. Sebanyak 4 jemaah haji di klauter pertama yang berkasi Banjarmasin terpaksa dijemput dengan ambulan sesaat setelah pesawat yang mengangkut mereka dari Arab Saudi tiba di bandara Samsudinur Banjarbaru, Kalimantan Selatan. 4 jemaah haji tersebut bersama 2 pendamping mereka terpaksa dipulangkan lebih dulu karena sakit namun masih memungkinkan ikut penerbangan. Sebelumnya mereka bukan tergabung di klauter pertama tetapi dari klauter 2, 6, dan 7. Kepulangan lebih dulu memungkinkan karena masih ada kursi yang kosong di pesawat klauter pertama ini. Lantaran saat keberangkatan klauter pertama hanya berjumlah 318 jemaah haji termasuk petugas sedangkan kapasitas yang tersedia sebanyak 325. Jumlah jemaah haji termasuk petugasnya 318 orang. Berarti kan ada kekosongan 7 set kursi yang kosong. Tetapi pada pemulangan ini diisi oleh 6 orang, 6 orang yang berasal di klauter yang lain. Dari klauter lain ini terdiri dari klauter 2, 2 orang, klauter 6, 2 orang, dan klauter 7, 2 orang. Nah, itu yang memungkinkan untuk diterbangkan pada hari ini lebih cepat untuk diterbangkan. Sehingga jumlah kedatangan untuk pelotong satu ini berjumlah 324 orang. Waktu berangkat 318, waktu kedatangan 324 orang. Betara seorang jemaah haji Abdul Hamid Samsi merasa bersyukur bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Ia juga mengaku terlayani dengan baik oleh petugas yang mendapingi dari berangkat hingga kembali ke tanah air. Selamat dan Alhamdulillah semuanya sehat. Kami merasa sangat puas pelayanan dari Kementerian, baik itu dari Kementerian Agama di Provinsi Kalmantan Selatan, dan juga di sektor dan juga di arah Tauhbi. Kesehatan sangat puas pelayanan. Pertama, pembimbing ibadah dan juga di luar komentar. Dan untuk kesehatan sangat yang terhati dengan kami. Alhamdulillah, jadi kesehatan kami dijaga, kesehatan kami dipantau, semua obat disukai dengan baik, dan juga untuk ibadah kami diperhatikan, dikunding, dan juga manajemen misalnya sangat berbicara. Alhamdulillah, kalau terhati-hati sangat puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian dari Indonesia, dari Kementerian Agama di Indonesia dan juga. Dari 6.065 jemaah haji diberkasi Banjarmasin asal Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di musim haji 2019 atau 1440 Hijriah ini, hingga 20 Agustus dilaporkan 7 orang meninggal dunia dan dimakamkan di Tanah Suci. Mereka wapat setelah sebelumnya sempat sakit, dan sebagian besar merupakan jemaah haji beresiko tinggi karena berusia lanjut. Muhammad Lukpidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.